Bagaimana Pak A? Terima kasih, ini jam berapa di New Zealand, di Auckland? Ini sekarang jam, kita beda 5 jam, jadi sekarang jam 1 ya, 1.50 ya Oh iya Pak, thank you ya, udah di invite Wah, suatu kehormatan loh Oh saya Di acara Bapak Bu, acara saya kan acara iseng-iseng aja Bu Bu, ini kita banyaknya adalah teman-teman travel agent Saya akan off-cut kamu komentarnya biar kelihatan wajahnya Kalau enggak keganggu sama huruf-huruf gitu ya Bu, mau tanya dong di New Zealand, ibu di Auckland ya Bu ya? Iya di Auckland sekarang Lockdown nggak sih? Oh kita lockdown Pak Kita lockdown disini level 4-nya 5 minggu Kemudian sekarang level 3-nya 2 minggu Kemudian sekarang level 2 Nah cuman kebagusannya disini Mereka itu patuh gitu ya Jadi begitu dibilang lockdown Langsung semuanya sadar Jadi kalau misalnya ada orang yang keluar Sesama kita gitu Sama-sama warga mereka akan tegor Gitu, jadi ya Jadi saling mengingatkan gitu ya Sama Bu, kita juga Kita juga di Indonesia saling tegor Bu Halo Oh bagus ya Pak Halo, kenapa Kenapa kamu pakai masker? Saya kan nggak pakai masker gitu Kenapa kamu belum ke pasar? Saya udah ke pasar Itu Lagi Lagi mau mudik Lagi mau mudik Bu Aduh itu Bu Kemarin ya Nggak tahu kalau cerita hari ini Kemarin dalam 2 hari Aduh itu di mana-mana Padet Padet Bu Ibu, di Indonesia-nya di kota apa? Saya di Jakarta 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 Barat ya Jakarta Barat Oh sama-sama saya Bu Kita di Jakarta itu Di mana ya kemarin Ada di Celeduk Di Celeduk orang antri Masuk ke mall Wuh Lalu sekarang Kasirnya kena Covid Positif Itu berapa banyak Yang mana tuh Itu Aduh Memang mengerikan Yang sekarang kita takutkan adalah Pemerintah sudah berusaha Sekeras tenaga Yang namanya Kereta api mudik Tidak ada Bus mudik Tidak ada Semua yang pulang itu Kebanyakan adalah ya Sembunyi-sembunyi Pakai Pakai mobil Apa namanya Transport gelap lah Segala macam gitu ya Mudah-mudahan Nanti mereka ke kampung Tidak Tidak ada yang dari Kampungnya tuh sebenarnya aman Di kampung tuh aman Karena mereka Hidup sehat Di kampung Lalu yang gak aman Itu kan yang pada mudik nih Kita gak tau Pada mudik Kayak kemarin Ada satu orang Naik pesawat ke Menado Nah kena Gitu kan Itu Nah itu kan bahaya Kalau misalnya di dalam Airportnya ada 100 orang 10 orang mah bisa kena Itu Karena Jadi penghantar ya Iya Betul Betul Waduh mengerikan Oke Bu Bu Jelasin dong Bu Kalau sekarang sudah lockdown Level 2 ya Bu ya Iya Artinya apa Bu Kalau level 2 itu Berarti orang-orang Anak-anak udah bisa sekolah Pak Anak-anak udah bisa sekolah Kemudian Restoran udah boleh buka Udah boleh Udah boleh terima tamu Makan di Walaupun kita Waktu kita masuk Kita harus Kita ada Tulis ID kita Jadi dia ada Websitenya Untuk Jadi peserta yang datang Itu semua tahu gitu Siapa aja Jadi terdaftar Jadi kalau misalnya Nanti misalnya Amit-amit ya Misalnya ada yang kena COVID Dia bisa cek Ini kenanya dimana Dan siapa aja Yang mungkin Bisa kena gitu Jadi dia bisa Bisa dicek ya Terus kemudian level 2 itu Kemarin waktu level 3 Sama level 4 Semua transportasi gratis Pak Karena kan cuma Iya Semua gratis Karena itu kan Hanya untuk Orang-orang yang kerja Di essential service Ya di hospital Logistik Ya Nah tapi sekarang Karena udah balik normal Jadi semua udah bayar Gitu kan Udah balik seperti semula Level 3 ini Katanya 4 minggu Pak Iya Iya disini 4 minggu Setelah 4 minggu Nanti akan pindah Ke level 1 Gitu Level 2 Ini kan ini level 2 Iya Level 2 itu 4 minggu Oh oke Iya Setelah itu akan pindah Ke level 1 Kita gak ke level 1 Mungkin 4 minggu Atau berapa minggu Nah kemudian Mereka akan Buka border Oh Border itu berarti Jadi kita bisa mulai Traveling nih Australia Iya Australia Fiji Jadi untuk Islander aja Gitu Itu ya Diperkirakan di bulan Agusus Pak Oh Bu Sedih deh Bu Kita Kita lagi di Hoax nih Bu Ini mah hoax Kita lagi Lagi dibully Sama-sama Berita-berita Mengatakan bahwa Warga negara Indonesia Tidak bisa ke luar negeri Karena Di Di Blok Sama negara-negara lain Itu Itu Kata-katanya ada yang betul Tapi yang Yang salahnya itu Indonesia Bukan Ya di black Bukan cuma Indonesia Yang di band Kayak Singapura Semua Belum oleh kan Ke Singapura Kemarin Ada satu lagi Perdana Menteri Malaysia Ngeband Indonesia Passport Padahal bukan Yang dia bilang adalah Kalau turis Datang Itu harus bayar Satu setengah juta Per hari Untuk karantina Selama 14 hari Gitu Berlaku Untuk Untuk semua Cuma ya itu Yang Yang nulisnya Cuma Passport Indonesia Diband Gak bisa kesini Waduh Jadi itu kemana-mana Ceritanya Yang nanya Udah lebih dari Seratus ke saya Sampai bingung Saya jawabnya Udah copy paste aja Nih Begini Kita itu Adalah Di Di antara Kalau gak salah Seratus Sepuluh Negara Yang Tidak bisa Belum bisa Traveling Gitu kan Belum bisa diterima Kayak Jadi New Zealand juga Nanti buka duluan Ke Australia Gitu ya Itu Yang saya lagi mikir Berandai-andai Kalau ke New Zealand Ke Australia Sudah Touchless Touchless itu adalah Imigrasinya Udah gak pake Imigrasi lagi Kita tinggal Passport aja Di scan Check in juga kan Udah seperti begitu Kalau hotel Udah ada perubahan Belum Hotel di Amerika Kan Kalau disini pak Itu kan Tetep ya pak Kalau misalnya yang dateng Misalnya mereka Student ya Mereka dateng kesini Nanti kalau gak salah Bulan Agustus Agustus mulai kan Student mulai dateng Gitu ya Nah itu Mereka tetap harus Di Karantin Dua minggu Dua minggu Di hotel Yang bayar Yang bayar Yang bayar Masing-masing Mereka udah disiapin Tapi gak bayar Gak ditentuin Berapa harganya Tergantung hotel Yang mereka pilih Oh Iya Yang mereka mau Tinggalin di daerah Mana Terserah mereka Jadi mungkin Dikasih list Gitu ya Jadi di hotel Disini Jadi karantin lagi Jadi di hotel itu Ada satu tempat Di satu lantai Dua lantai Tiga lantai Itu nanti Jadi Semuanya itu Cuma ditaruh Tamu-tamunya semua Di lantai itu Dijaga sama security Jadinya mereka Belanja Keperuan sehari-hari Makanan itu Buy phone Semua Jadi gak usah Buy phone Buy apps Gitu ya Nanti diantar Uber eat Atau belanjaan Diantar kasih ke satpam Satpam makan Taruh di depan kamarnya Jadi gak usah takut Gak usah khawatir Gitu kan Dan kemudian Kalau soal bayar-bayar Semua kan Pake kartu disini Jadi kita kan Memang gak pake cash Kan Iya Jadinya gitu sih Iya Bu ada gak bu Hotel Buat yang karantina Di New Zealand Yang Yang ngadep Ngadep danau Gitu bu Yang bisa jalan-jalan Gitu bu Kita di karantina Dah Gak apa-apa Hotelnya sih Boleh pilih pak Dimana aja Pemandangannya Bagus-bagus Teruslah dipilih aja pak Bapak tidak pilih Mau dimana Cuma maksudnya Paling jalannya Cuma di lantai itu doang Lantai 5 Lantai 6 Adik saya Adik saya Dan papa saya Mereka kan tinggal di Makau Nah pada waktu Indonesia mulai Naik Pada waktu Makau Mulai Pecah Disana Balik Indonesia Karena kebetulan Waktu itu Imlek Lalu setelah Setelah di Indonesia Mulai pecah Saya suruh Balik lagi Kesana Nah di itu Di karantina 14 hari Di hotel Keluar pintu aja Kagak boleh bu Iya betul pak Bisa ditangkap Dia langsung dipulangin Di deportasi Iya Enggak 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 dipulangin bu Karena dia kan Warga PR disana Masukin penjara Oh iya betul Dikit lagi Gitu Aduh Tapi ya seneng Sekarang udah bebas Bu Kalau ibu melihat Ibu kan ngalamin nih Yang lockdown 4, 3, 2 Itu Di kota Aucklandnya Apa yang terjadi Perbedaannya Antara 4, 3, 2 Pengaruh kepada Dalam arti kata Aktivitas Ibu sehari-hari Aktivitas sehari-hari Pak Karena kebetulan Saya kerjanya Di essential service We are logistic For chemical Jadi kita support Ke rumah sakit Gitu ya Ke waste management Semua chemical Jadinya kita tetap Kerja seperti biasa Gitu ya Iya Cuman Mungkin Mungkin Alasannya Kenapa orang-orang Disini bisa patuh Karena kalau mereka Lockdown Di rumah Mereka tetap Dapet gaji mereka 80% Jadi sebenarnya Kayak mil kage Lebih untung Sebenarnya ya Lebih untung Kalau kita itu Di rumah kan pak 80% Bayangin 80% Yang bayar siapa Pemerintah pak Pemerintah bayar 80% Bu Pindah ke New Zealand Ada umur gak bu Ada batas umur gak bu Saya pindah ke sana Ada bu Iya pak Pindah aja pak Boleh pak Bisa pak Bisa Pasti bisa Jadinya Pemerintah bayar 80% Jadi kalau saya kerja gini 100% saya terima Tapi yang bayar Bukan pemerintah Tapi yang bayar itu Apa namanya Company Gitu kan Tapi company Tapi company Bisa minta 50% Yang bayar Pemerintah Gitu Jadi nanti Itu hitung-hitungannya Antara company Sama pemerintah Gitu ya Tapi kita terima 100% Tadi kan ibu bilang Kalau Kalau karyawan Kantornya tutup Dibayar 80% Oleh pemerintah Kantornya sendiri Dibayar gak Pemilik Pemilik bisnis Kan juga Suffer itu Dibayar gak bu Kayak di Australia Dibayar Kayaknya enggak deh pak Cuma mereka disubsidi Maksudnya Untuk gaji Karena kan itu kan Kalau gaji itu kan Fixed cost kan pak Karena New Zealand itu Sangat memikirkan Kepentingan Maksudnya Mereka sangat toleransi Gitu ya Mereka mikirin Bagaimana caranya Orang hidup Kesian kan Kalau di lockdown Gitu kan Gitu Jadi mereka itu Benar-benar peduli Sama Sama Masyarakatnya Gitu kan Jadi kalau misalnya Sesama kita Kalau misalnya kita lapor Kalau kita bilang Kita gak bisa beli makanan Gitu ya Kita punya Komunitas Mereka akan datang Kasih kita makanan pak Jadi makanannya itu Satu box itu Isinya itu Sayur-sayuran Kayak wortel Labu Bukan labu itu Labu kuning Labu kuning Ya kan Lalu Semua vegetables Ada disitu Ada apel Gitu kan Jeruk Gitu ya Jadi dikasih Jadi setiap minggu itu Cukup buat satu minggu Sekeluarga makan Gitu ya Bu Ada petai gak bu Semoga ada ya pak Petai Bojengkol ya Kalau gak Saya gak bisa Bu pindah ke sana Gak ada petai Terasi Saya bawa Ada terasi Ada pak Disini pak Tokasi ya Semuanya ada pak Tinggal telepon Jadi antar Ada Ada Oke oke Bisa survive Bisa Ada sambal juga Ada sambal Iya Bu Tadi Kalau di Australia Itu Apa ya Namanya Small medium enterprise Small medium enterprise Jadi perusahaan UKM Itu Dibantu oleh Pemerintah Buat Buat Pemiliknya Itu 10 ribu Australian dollar Lalu Pegawainya Tadi Betul Ada yang dibayar Kalau gak salah Itu dibayarnya Malahan 70 Atau 80 Atau 90 Persen Tapi ya Anyway Dibayar Bu Itu kan kita Kedengarnya yang enak Bu Ibu bayar Pajaknya berapa Persen Bu Katanya Kalau di luar negeri Bayar pajaknya Gede Sama pak Pajaknya sebenarnya Kalau dipikir Indonesia lebih besar Indonesia 33% Kan Kita disini 30% Max Oh Dari Itu kembali Ke kita Gitu ya Maksudnya Kayak Misalnya Kayak kemarin Saya ada masuk rumah sakit Satu malam Gitu kan ya Itu semuanya free Sampai obat yang dibawa pulang Pun itu semua gratis Gitu kan Gitu Memang kelebihannya Disitu sih Mungkin Karena mungkin Masyarakatnya sedikit ya pak Jadi lebih gampang Untuk ngurusnya ya Diurusnya Dipandingin Yang Indonesia kan Besar sekali ya Betul Betul Berapa sih bu Penduduknya bu Oh sekarang Sudah 5 juta loh pak Kemarin Anda bayi Baru lahir 5 juta Sekarang jadi Lebih banyak Lebih banyak orangnya Daripada Domba Pak Domba kan 4 juta Iya kan Sekarang 5 juta Kita Tapi baru 5 juta bu Kita mah 5 juta Jakarta aja Kalah ya pak Bu Kita sekarang Masuk ke Pariwisata Sisi pariwisata Ibu kan Pernah Bantuin Jadi Local Guide Di mana bu Waktu itu bu Kota apa bu Kita di Rotorua pak Di Rainbow Springs Ya Agro dong Iya Nah Dari pengalaman Ibu Orang Indonesia itu Kalau ke New Zealand Senengnya kemana sih Dan ngapain gitu Karena New Zealand Adanya di ujung pak Dan kebanyakan Yang kesini Orang-orang Yang memang Udah keliling Ketempat lain Maksudnya gini ya Sebenernya Kalau dipikir-pikir Ngapain sih Ke New Zealand Yang misalnya 4.000 dolar 4.000 dolar Ya kan 5.000 dolar Itu cuma 2 minggu Cuma di New Zealand aja Sementara Kalau mereka Pagi ke Eropa Mereka bisa 7 negara ya pak 2 minggu 7 negara 8 minggu Tapi Disini Kelebihannya Pertama udara Jadi orang-orang Yang udah Mereka Udah biasa Pergi ke tempat lain Dan destination terakhir Biasanya di New Zealand Gitu kan Mereka Oh ya Mau tau kayak apa sih New Zealand Gitu kan Tapi memang Kita disini Kelebihannya itu Kita bersih Ya kan Kemudian Wisatanya Wisata alam pak Tapi kalau biasa Kalau buat belanja Paling hanya untuk dairy Kayak coklat Kayak gitu-gitu ya Madu Tapi bukan seperti yang Kalau kita pergi ke Asia Atau kita ke Eropa Kita belanja Wah Maksudnya barang-barang Branded Disini sih Gak terlalu itu Karena mereka benar-benar Nature gitu Lebih balik ke alam Begitu ya Jadi kalau kita ke toko Kita mau Pake baju yang Bagus Atau kita gak pake sepatu Oh di New Zealand itu Ini kan pak Orang-orang banyak yang gak pake Sendal Gak pake sepatu Barefoot Maksudnya Jadi gini pak Waktu saya pertama kali Ke New Zealand Tapi kok Orang susah banget Kesian amat Gak pake sepatu Nyeker Mana dingin Gitu Dia susah banget Kalau di kita kan Kesian banget Berarti itu orang susah banget Gak punya sepatu Gitu ya pak Ternyata Mereka itu Disini itu bilang Kalau mereka mau Mereka percaya Kalau mereka mau kuat Mau sehat Mereka harus barefoot pak Jadi anak-anak Kalau lari itu di sekolah Itu disucopotin sepatunya Supaya lebih Kakinya lebih Napak gitu Katanya Iya Sebenarnya kan kita juga Sebenarnya ada yang kayak gitu Kenapa yang di China Kita injek pake yang Yang ada kayak batu Itu memang sebenarnya bagus Gitu kan Cuman kita kan gak biasa ya Gitu ya Jadi mereka itu Memang balik ke alam Jadi kalau orang-orang Jalan ke New Zealand itu Biasa ngeliatnya itu Pemandangan Gitu ya Kan New Zealand Cuma punya dua pulau North sama South Gitu ya Dua-duanya bagus Dan itu sangat-sangat Berbeda Antara North sama South Kalau di South itu Memang salju Gitu-gitu ya Jadi memang ya beda Tapi memang Kalau orang ke New Zealand Rata-rata itu Untuk pemandangan Gitu Boleh tanya Yang sifatnya pribadi Bu Apa alasan Ibu Ibu pindah ke New Zealand Tujuannya pak Saya punya good life Di Indonesia Gitu ya Bukan great Tapi pasti good life Gitu ya Punya kerjaan Punya apa Gitu ya Tapi Karena kita Saya kepingin Punya impian Anak-anak sekolah Di luar negeri Buat saya Yang kita sama suami istri Sama-sama orang kerja Itu kalau mau Sekolah anak di luar negeri Itu agak susah pak Kenapa? Karena Uang kita terbatas Dan lagi Usia pensiun itu Sangat tinggi kan Apa? Sangat cepat di Indo kan 55 atau 60 ya Gitu kan Sementara pada saat Pada saat umur itu Anak saya tuh Lagi butuh Banyak uang Dia butuh Banyak pengeluaran Ya kan Nah suatu Kali waktu Kita Tapi ini memang proses ya pak Maksudnya Tuhan bukan jalan Jadinya Kita Suatu waktu kita Pergi ke mall Biasa mall gitu ya Di bagian kertas kan Flyer gitu kan Dari iklan-iklan Dia tentang studi Tentang belajar di New Zealand Gitu Nah waktu kita baca itu Wah Murah juga nih Gitu ya Maksudnya murah dibandingin Kat anak saya Pergi ke international school Waktu itu ya di Indo ya Dua anak Satu Apa itu Habisnya dalam satu tahun itu Banyak gitu Ratusan juta juga gitu ya Sementara saya pikir Lebih murah Kalau suami saya Ambil Kuliah Ambil master Cuman Ratusan juta Tapi kita Karena kita Diambil level Lapan Jadi maksudnya Master gitu ya Post graduate Jadinya Kita bisa dapat Istri Bisa bawa istri Karena istri bisa kerja Bayar pajak kan saya Saya boleh bawa Dua sampai tiga anak Maksimal Jadi free Free buat dua tahun Jadi saya pikir Nothing to lose ya Kita try aja gitu kan Jadi dua tahun Jadi Jadi cuma bayar Suami Bayar buat suami Buat satu term Ya buat dua tahun Kita dapat Opportunity Buat apply visa Setelah itu Karena bisa dapat Job search visa Dua tahun Kemudian anak-anak Gratis sekolah Buat dua tahun Jadi Buat jumlah Maksu gitu Saya bisa dapat Tiga orang Setelah Iya kan Tapi balik lagi pak Kalau Tuhan Ijinin Karena kan semuanya Gak gampang Mereka akan coba Macem-macem Dan satu lagi pak Kalau kita punya diabetes Kalau kita punya diabetes For sure kita gak bisa Pindah ke sini Oh Iya Kalau ada sakit yang lain Gak apa-apa Misalnya sakit jantung Darah tinggi Kolesterol Itu gak apa-apa Tapi kalau untuk Saya Saya rambut hilang Botak begini Gak masalah ya bu ya Gak masalah pak Disini bisa dibikin lagi loh pak Disini pak Bayar dua ribu Dalam setahun Jadi dua puluh juta setahun Dia akan garanti Rambut bapak tumbuh lagi Oh Canggih kan pak Ya Bu Saya pakai visa apa bu Kesana bu Visanya boleh visa Treatment rambut gak bu Boleh aja pak Terus lanjut Lanjut Jadi bapak sekolah Sekolah disana Itu berapa tahun Saya disini Empat tahun setengah ya pak Jadinya Udah empat tahun setengah Bapak udah lulus Ya udah lulus Jadi sekolahnya Cuma lapan bulan pak Tapi kita itu kayak Terjun dari Maksudnya dari Kita punya posisi Gitu ya Great life ya kan Punya mbak di rumah Ya kan Turun Datang kesini Nangis pak Kita mau Mau kerja aja Setengah mati Orang bilang Oh You gak punya background Tentang New Zealand Ya kan Maksudnya kita gak punya Pengalaman kerja di New Zealand Ya kan Istilahnya kita mau jadi Tukang sapu Di jalanan itu Susah banget Gitu kan Jadi bener-bener Sluggle the life kita Gitu kan Jadi waitress Bu Bu Ya pak Banyak temen saya Selevel Boss-boss Keluar negeri Jadi tukang sapu Setir Setir mobil Sampah bu Terus dia bilang Enak kerjanya Pagi-pagi Berapa jam Setelah itu Free katanya Jadi Betul pak Iya betul Dan itu bisa Nyetir bisa sampai Umur 75 pak Wow Jadinya gak ada Jadi makanya sekarang Suami saya berhenti kerja pak Berhenti kerja Iya Jadi super Bus pak Lebih enak Iya Waktunya juga Pertama Waktunya fleksibel Ya kan Waktunya udah jelas Dia bisa atur Mau kerjanya di hari apa Jam berapa Gitu kan Terus juga Gak ada usia pensiun Gak ada stress Semuanya terus juga Mau lockdown Mau apa Tetap dipakai Semua orang Iya kan Gitu Makanya jadi sekarang Dari Dari kerja ada posisi Gitu kan Karena kan kita buat Apply visa Buat jadi Residence Itu harus Kerjanya dijamin Sama Maksudnya Mesti ada perusahaan Yang mau jamin kita Gitu kan pak ya Jadi kita kerja di sana Kemudian dia resign Setelah Maksudnya Udah Karena kita udah Jadi PR sekarang Gitu kan Jadi residence Kemudian habis residence Dua tahun Jadi PR pak Tiga tahun lagi Kita akan jadi citizen Gitu Berkat Tuhan lah pak Benar-benar Cepat jadi prosesnya Mau pindah bu Ayo pindah pak Silahkan pak Ayo pak Mangga Mangga Bu Itu 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 jelas Satu Satu Kalau ibu cerita Seperti begitu ya Itu jelas Anugerah Tuhan Itu Tangan Tuhan Ya betul Kan banyak orang Indonesia Sorry Gak banyak orang Indonesia Yang ke New Zealand Tidak banyak Dibandingkan dengan Ke Australia Misalnya di Sydney Atau di Perth Itu lebih banyak Kenapa bu Ke Sydney New Zealand Gak begitu banyak Karena mungkin Dingin ya pak Disini Kemudian Karena kita kan Memang Pemerintah Batasin ya pak Cuma boleh berapa orang Dalam satu tahun Mas kuotanya tuh ada Gitu kan Jadi memang Banyak sekali orang Yang dipulang-pulangin Gak gampang Untuk dapet visa Banyak orang yang Udah disini 8 tahun 9 tahun Mereka tetap Akhirnya pulang gitu Kenapa? Karena mereka gak bisa Dapetin PR Gak bisa dapetin residence Oh Syaratnya apa bu? Syaratnya kita Mesti ada perusahaan Yang jamin kita pak Kita mesti kerja Levelnya Iya Jadi emang Emang gak semudah Yang dipikir Tapi maksudnya Memang ya Balik lagi Kalau emang ya Tuhan berkatin ya Emang udah jalannya Gitu ya pak ya Gak ada yang musahil Gitu Betul Bu Di Auckland Auckland Orang Indonesia Berapa banyak bu? Kan ibu di Auckland nih Hmm Lumayan banyak sih pak Disini yang banyak itu Di Auckland sama di Palmer Sound North Palmer Sound North itu Karena banyak student disana Dimana bu? Itu belum Kota kecil Bahasanya kota kecil lah pak Kurang lebih tuh Tujuh jam Dari Auckland Itunya ke bawah Gitu ya Oh Ke selatan Ya ke bawah Ke bawah ya Ke bawah ya selatan Kemudian Kalau di Auckland Ini sih lumayan banyak pak Dibandingin di Rotorua ya Kalau di Rotorua kan Cuma 15 orang pak Orang Indonesia nya Termasuk anak saya Iya Termasuk anak saya Gitu kan Gitu Ibu berempat Ibu berempat Iya Iya Berempat gitu pak Iya makanya Cuma sedikit pak Kalau di Rotorua Kalau disini lebih banyak Gitu kan Makanya saya bisa Makanya kan sekarang Mau lebaran kan nih pak ya Besok ya Tengah 2 ya kan Betul Sekarang kita udah Makan gudek pak Udah pesen makanan gudek Lontong Udah ini Udah punya semua Iya udah punya pak Udah memang ada komunitasnya ya Jadi mereka jual makanan Makanan Indo Gitu Oke 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 Interesting Bu Apa yang ibu kangenin Pastikan Adalah Namanya besar Lahir besar Di Indo Gitu ya Apa yang ibu kangenin Dari Indonesia Pertama sih Pasti makanan ya pak Makanannya kan beda ya Disini Apa makanan apa Itu pak Jajanan pak Pinggi jalan tuh Enak banget pak Makan itu Makan shomai Abang-abang Shomai itu pak Shomai abang-abang Ya kan Dikitu kan di India Makanannya banyak Jenisnya kan Apa pes Yang sekarang kan Mulai yang kayak Sagu-sagu gitu Ya kan Yang saya udah liat gitu kan Batagor Makan semua makanan ya pak Semua berbau-bau micin Disini gak ada micin pak Ibu Terus tentu aja Family ya pak Family Terus sama Temen-temen lah ya Disini gak ada arisan pak Oh gak ada arisan Iya Terus gitu ya Kita mau pakai baju Bagus-bagus juga Mau kemana ya Gitu Pakai baju Itu lagi Itu lagi ya Kan mau dandan Mau salon gitu Disini gak Salon mahal banget pak Gitu ya Mau mendipedi Ya kan Cream bath Disini gak ada Semahal Banyak-banyak yang dikangenin Dari Indo Bu Culture shock pertama Apa bu Ini jadi Ke arah sana nih Tapi Buat Buat wacana Buat temen-temen Kesana gitu ya Culture shock Tahun-tahun pertama Ibu apa bu Tahun-tahun pertama Itu Pak Sulit cari kerjaan pak Sulit cari kerjaan Kenapa Karena memang Orang-orang sini Pasti nanyanya kan New Zealand Pengalaman kerja Dari New Zealand Gitu kan Kemudian buat saya pak Saya itu kan gak bisa Bahasa Inggris Sama sekali Gitu kan Bingung gitu kan Aduh pak Nangis loh pak Orang-orang ngomong Gitu ya Anak-anak kan juga Inggrisnya juga gak bagus Gitu kan Mereka tuh sekolah Gak mau ngomong Gitu kan Sebulan Ada tuh sebulan Dua bulan ya kan Sampai akhirnya mereka Berani untuk ngomong Karena mau gak mau Gitu kan Saya benar-benar Sebesar Inggris Mau gak mau Kan harus Bisa gitu ya pak Karena Apa memang ya Bisa karena Memang terpaksa Gitu kan Cuma ya itu dia pak Broken English Bukannya perfect Gitu kan Iya Nekat deh pak Nekat Nekat Ibu Kalau Ibu Tadi kan Udah cerita Mengenai Indonesia Banyak yang Alam Dan lain sebagainya Indonesia yang ke New Zealand Kan paginya Itu lagi Itu lagi Itu lagi Dari dulu Zaman dahulu Kala Tahun Saya pertama kali ke New Zealand Mungkin tahun 80 Akhir tahun 80 Yang beda dengan sekarang Cuma itu bu Apa namanya Hobbit Hobbiton Iya Hobbiton Yang lainnya Sama bu Agrodome Itu lagi Apa Rainbow Spring Itu Terus Waitomo Apa namanya Cave Iya Sama ya Sebenernya Sebenernya Ada gak sih bu Tempat lain Yang Bagus Cocok Buat orang Indo Kalau Karena kan Kalau orang Indo Kesini Biasanya mereka Waktunya kan Pack Memang ya Pak Misalnya Cuma 7 hari Makanya Dimaksimalin Tapi sih Sebenernya Banyak juga Tempat-tempat yang lain Yang bagus Cuma memang Mereka kan mikir Oh Jauh Untuk kesananya Jalannya jauh Ngapain sebenernya Mereka kesana Bawa-bawa waktu mereka Dengan uang Yang mereka Habisin Gitu kan Cost Buat budget mereka Untuk jalan-jalan Cuma kalau Buat kita yang Orang lokal itu Memang sekarang Banyak tempat Memang yang Memang banyak Tempat yang Bagus-bagus Cuma memang Bukan buat turis Gitu kan Kalau terus mikir Ah kok cuma Begini doang Gitu kan Tapi sebenernya Pak Indonesia itu Sangat-sangat Bagus Indonesia ya Ya kan Pak Benar-benar bagus ya Indonesia Cuma mungkin Karena kita terlalu besar Ya Dan lagi Kalau untuk Ketempat-tempat Yang terkecil Itu kan jadi Jatuhnya mahal Contoh kalau dari Orang Jakarta Mau ke Medan Sama ke Singapur Mulai ke Singapur Iya 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 Saya waktu Saya lupa Yang keberapa kali Ke New Zealand Saya ajak Keluarga saya Anak saya Empat Waktu itu sudah empat Kita ajak Terus Saya ajak Adik saya Dan kita Drive Bu Road trip Bu Dari Dari Utara Jadi kita Pergi dulu Dari Auckland Ke atas Turun Ke bawah Itu mungkin Hampir 15 hari Lebih Road trip Yang paling berkesan Nah ibu benar yang bilang Kita pergi ke tempat-tempat Yang Sampai gak nemu orang Sampai gak ketemu orang Yang Yang hebatnya apa Kita nyetir Pakai mobil itu Kayak mungkin L300 Gak tau Ibu familiar Atau enggak ya L300 Iya ya Jadi Itu Tinggal ngeliat sign aja 40 40 50 50 Ngegas Belok 35 Kita angkat dikit 35 Belok Udah kayak Apa ya Kalau saya bilang Gak pake Gak pake feeling lagi Apa-apa Mesti berapa Karena semua aja jelas Itu yang paling berkesan itu Pada waktu kita Ada beberapa Blank spot Dimana kita gak tau Mau nginep dimana Mau Stopnya dimana Karena kita bilang Wah ini mungkin ada beberapa Dulu kan masih pake peta bu Pake peta Oh iya Iya pake google map sekarang Iya Nah terus Sampai kita Pernah satu hari Kita nginep Mereka itu Tanya ke kita Are you refugees Refugee Refugee Apa Pengungsi Kita lagi bingung Kenapa Baru inget bu Waktu itu tuh Banyak pengungsi Dari Vietnam bu Oh iya Jadi jaman-jaman itu Ternyata banyak Karena kita bawa anak bu Saya berdua Anak empat Istri Adik saya Bawa Anak Dua Terus ada satu lagi Bawa anak Satu Gitu ya Jadi kelihatannya tuh Kenapa Iya Kodga besar Iya Mungkin Broken English Gitu ya Dan nyampernya Di satu kampung Udah gelap Gitu ya Aduh Tapi menyenangkan Menyenangkan Dan itu Membuat kenangan Yang Sebenarnya New Zealand adalah Saya setuju Alamnya bagus banget Gitu ya Terakhir Tahun lalu Sebenarnya Saya ke New Zealand Ke Queenstown bu Ke Queenstown Queenstown Udah bawa cucu Udah bawa cucu Coba Nginep lima malam Waduh enak banget Kita ngeliat danau Gitu ya Iya danau Tiga malam pertama Gak kemana-mana bu Kenapa pak Nikmatin hotel aja Apa kedinginan Bawa cucu bu Cucu satu bangun Cucu satu tidur Cucu satu bangun Cucu satu tidur Mau gimana Akhirnya kita Yang cowok-cowok Beli makanan Pulang Istri-istri Anak yang cewek Pada masak Gitu ya Iya Iya Tapi Very interesting Dan Menyenangkan Menyenangkan Dan mereka Saya dibandingkan Gak tau ya Ibu udah bandingkan Dengan Australia Belum bu Australia ya pak Australia Beda sih pak Memang ya Kalau Australia Sudah mirip Jakarta ya Udah berada-merip Kemana-mana Orang Indo Gitu Ngomong Indo Eh duduk lagi Gitu kan Dimana-mana Semua orang Indo Gitu kan Jadi memang beda Gitu ya Lagian di Australia Itu ya Memang beda banget Sih pak ya Di Australia Kalau disini kan Emang lebih banyak Kayak family Ya kan Habis waktu Family time Gitu ya Pokoknya orang-orang sini Memang beda sih pak Mereka lebih ke nature Lah ya Gitu nya ya Bumil tak Saya buka Kolom Komentar Saya persilahkan teman-teman Boleh bertanya-tanya Pak Pria Selamat pagi Ini pak notaris Dari Depok Wah ini Diehard Jalan-jalan Melulu Wow Jalan-jalannya kan Sama TX Oh keren Bagus pak Saya juga ada pake TX pak Dari mana Waktu kemarin pulang ke Indo Waktu kemarin pulang ke Indo Iya kan Saya ke Hainan Hainan ya Oh pergi Pergi ke Hainan Pergi ya Ke Hainan ya pak So cheap Unbelievable Itu ibu Pergi Iya Makanya ya kan Jadi saya cuma punya waktu Sebentar Cuma punya 5 hari Waktu kosong Ah saya pikir pagi aja Waktu saya daftar Saya masih ada di New Zealand Masih Passportnya susah Tapi karena TX itu top Jadi bisa pak Jadi gak usah kasih Passport dulu Bisa Oh yaudah Jadi oke Mantap ya pak Nah ini pak Pria Sudah 2 kali ke New Zealand Tapi selalu pengen pergi lagi Dan pergi lagi ke New Zealand Wah Ini Ah top Iya Pak Pria Paling seneng kemana pak Pria Iya Saya paling seneng South Island Kenapa ya bu ya South Island South Island itu memang lebih dingin Tapi saya lebih suka ke Kan ada Fjot Ada Apa namanya Bukan Fjot Apa bu namanya bu disana Fjotland Ada Fjotland Ada Milford Sound Fjotland Iya Iya Bu Milka Ini siapa nih Samsuhadi Sugiono Temen gak libu Mungkin ya pak Mesti liat South Island Iya South Island Ini Oh Wanaka Lake ya Bagus banget Wanaka Jadi sebelum Wanaka itu sebelum Christchurch Sebelum Queenstown Queenstown Iya Kalau tour ke New Zealand Makan Makanannya Mahal gak bu Enggak pak Makanannya disini itu Sekitar paling murah Kan 12 dolar Tapi buat kita Orang Indo 12 dolar itu Bisa buat makan Berdua Bertiga Gitu ya Karena porsinya besar Gitu Sebenernya makanan Indo Kalau kita ke mall itu 50 ribu Tapi sendiri kan Gak kenyang pak Kalau di mall Indo ya Maksudnya ya Sebenernya jauh Lebih mahal Kalau makanan Sebenernya itu Di Indo Gitu Pengen sewa Camper van Di New Zealand Simnya bagaimana Simnya itu Bisa pakai Sim Indonesia Jadi semua Semua Turisme itu Boleh pakai Sim negara Masing-masing pak Selama Maksimal Satu tahun Tinggal disini Kemudian gampang Karena nyetir Sim Indonesia Gampang karena Nyetirnya Di sebelah kanan Tetap sama Seperti di Indo Tapi ini Pak Lifan Saya gak begitu suka Pakai camper van Kenapa Satu Ada larangan Gak bisa masuk ke kota Jadi kalau ke kota Gimana Kita mesti Camper Mesti camper vannya Di luar Lalu masuk ke kotanya Bagaimana Kedua Camper van itu Kepikirannya ya Keliatannya itu enak Bisa nginep dimana aja Berhenti nginep dimana aja Takut nginep dimana aja Juga Sebenernya aman sih pak Cuman dingin Iya kan Dingin Dingin Masanya dingin Nanti ujung-ujungnya Ke hotel juga Gitu kan Masanya dingin itu Yang gak tahan Iya Terus satu lagi bu Orang ngeliatnya Kayak camper van Begitu Itu kayak nyetir truk Saya udah nyoba Oh iya Itu kayak nyetir truk Pikirnya bisa masak Begitu Iya Memang bisa masak Iya Tidurnya gak enak Di camper van Iya Kali Yang susah WC-nya pak WC-nya kita itu Oh Satu lagi pak Waktu pindah kesini Milka pertama kali yang cari itu Itu gak ada shower jet Oh setengah mati Mau cari shower jet Ya kita orang Indo kan perlu air Iya Kalau kita ke WC Gak ada pak disini Mau beli pun gak ada Jadi itu yang paling saya kangen Jadi itu yang paling saya kangen dari Indonesia Pak shower jet Oke 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 Menarik Menarik Tapi bu Ibu Apa Saya punya kenalan yang bikin siomai enak Tapi kan saya gak bisa kirim ke sana bu Siomai bu Oh iya ya Kangen tuh pak mas siomai Pagi siomai abang-abang Pak yang sagu semua Wah enak Sagu semua Ini siomainya yang pake isangku Enak bu Oh Ya saya mau yang murah-murah Pak yang kampung aja pak Demen makanan kampung Bu Itu Ibu kan tadi bilang Aman gitu ya bu ya Criminal rate-nya gimana sih bu disana Ada sih pak criminal rate-nya Maksudnya kayak Kayak kota besar Oklun ya otomatis lebih banyak lah ya Karena kan criminalnya karena banyak orang gitu ya Tapi tetep disini kan banyak Di mana-mana kan kamera gitu Jadi lebih Orang lebih patuh Dan lagi kita kan gak bawa cash pak Yang bawa cash itu kebanyakan turis gitu Jadi Jadi orang lokal tuh Semua gak ada yang bawa cash pak Bawanya Semua pake kartu Bayar apapun juga Cuman 20 cent aja Kita semua pake kartu gitu ya Makanya jadinya Lebih aman sih Karena pake Karena gak ada Gak ada itu ya Cashless Jadi gak ada uang cashnya ya Gitu Nah ini ibu Ini mau ikutan kayak ibu nih Lui nih bu Iya Lui Kalau sekolah SMA di New Zealand Apakah orang tua bisa ajukan visa sebagai pendamping? Kalau SMA Kayaknya bisa pak Tapi cuma satu orang yang nemenin Tapi visa nya itu cuman visa Buat temen ini gak bisa kerja Jadi hitung-hitung mahal ya Maksudnya kita Maksudnya Jadinya mahal Kenapa? Karena kan kita disini Jadi ngabisin uang doang Gak bisa kerja Gak bisa ngapa-ngapain Kalau kita kerja Kita mesti Orang sini gak mau bayar itu pak Gak mau Apa Under table gitu Gak mau Mereka tuh semuanya patuh pajak Jadi kalau kita pertama Kayak kita kerja Ditanya itu Kita masih punya nomor pajak Gitu Jadi mereka gak mau Mereka lebih penting Mereka bayar pajak gitu ya Karena pajak kan balik ke mereka Jadi mereka bilang Mereka harus bayar pajak gitu Oke interesting Tadi apa Disana kan ada poin-poin ya bu ya Poin berapa Poin maksudnya Untuk menjadi PR Itu harus ada poinnya Ya betul pak Ada poin Chance Chance-nya Indonesia masuk ke sana Poinnya bagaimana bu? Apakah termasuk yang Prioritas Apa termasuk low priority? Mereka disini gak rasis sih pak Mereka itu gak masalah Bapak ada negara mana Nah aja Asal poinnya cukup Kenapa enggak gitu Mereka anggap Semua bangsa sama kok Mau kulitnya warnanya apa Semua itu sama Semua orang harus diperlakukan sama Gitu Jadi mereka Waktu pertama kali Milka kesini itu Milka lihat Maksudnya tuh Kalau kita di Indo Pake baju bagus Kita ke mall Baru dilayanin orang Kalau disini enggak sih pak Disini mau pake baju bagus Kayak mau gembel Kayak mau gak mandi Orang gak peduli Gitu kan Gak pake sepatu Gak pake sendal Iya Iya gak apa-apa Gitu kan kenapa Iya Karena memang Semua orang itu jadi harus dihargai Karena kita kan gak bisa milih Dimana kita dilahirin Ya kan Kalau kita punya uang lebih Itu karena Memang berkat kita aja Gitu kan Emang kita dilahirin gitu Gitu kan Jadi mereka tuh Jadi mereka tuh sangat-sangat ini sih Manusiawi banget deh Gitu ya Maksudnya Gitu ya Oke Bu Pak Samsu Hadi Sugiono Best time ke New Zealand Bulan berapa ya bu Sukanya apa Pak Gitu ya Tapi tergantung Kalau memang mau wisatanya salju Ya otomatis Mesti winter Beginya Gitu Tiris bu Tiris Dingin Dingin Tapi Pak Sebenarnya Asal kita udah tau Pak Selah-selahnya Itu gak sedingin Yang kita duga Gitu maksudnya Gitu ya Asal kita udah tau Triknya Gitu ya Pakai bajunya Mesti yang apa Gitu ya Tiga lapisnya Itu udah cukup Tiga lapis Masuk sama jaket Gitu Pak Itu udah cukup Gitu Asal kita Biasanya kita Bener-bener milih Jaketnya Dan semuanya yang bagus Memang yang Biasa Memang-memang Buat salju Gitu ya Ini Pak Priya Tanya Poin-poinnya Apa saja Boleh info Juh Ini mau Mau migrate nih Bentang-bentang Tapi Pak Gak bisa Pak Kesana Notaris Disana Mesti sekolah lagi Pak Maksudnya Poin-poin Iya Ada kayak Umur Ya Umur Apa namanya Pengalaman kerja Sekolah Gitu kan Ya Kesehatan Kemudian juga Uang Kita mesti punya Uang juga Gitu ya Maksudnya Karena uangnya kan Mesti ditaruh juga Pak Disini gitu kan Maksudnya Jangan sampai kita Pindah sini Tapi gak punya uang Buat hidup Gitu Pemerintah gak mau Ini Satu lagi Pak Kalau diabetes gak bisa masuk ya Pak Kalau udah sakit diabetes Ya Saya sudah ceritakan Kotak kayak saya Boleh Iya Ini Pak Agus Dari Medan Sky Sea Travel Apakah di New Zealand Warga negara Indonesia Boleh self-driving Tanpa menggunakan SIM Kayaknya semua Dimana-mana Masih pakai SIM Internasional Pak Maksudnya Maksudnya di semua negara Ya kan Standarnya kita nyetir itu Otomatis harus pakai SIM Gitu kan SIM internasional itu cukup Iya Bener-bener Gampang Pak Bikinnya Pak Gampang Bikinnya cepat kok Iya Cepat iya Langsung kok dia itunya ya Iya Nah yang Pak Agus Medan juga ini Suka jalan-jalan Suka jalan-jalan Oh Kemana-mana dia jalan-jalan Nah ini Ini apa namanya Suka Self-drive disana enak Kenapa enak Satu Nyetirnya sama Kedua Adalah Jalanannya Termasuk Sepi Sepi Hampir-hampir Sepi Bisa foto-foto dia Ngejalan Nggak ada orang Nggak ada orang Nggak ada orang Tapi ya menyenangkan Menyenangkan Nah ini Lui kenapa nih nanyanya Bu maksudnya Diabet nggak boleh masuk Apakah juga Yang nggak boleh Nggak Traveling mah boleh Migrate Migrate Ya migran Iya mau pindah Migran Iya imigran nggak boleh Ada diabet Tapi kalau buat jalan-jalan mah Yang penting ada duit aja Pak jalan langsung Mana aja Bu kenapa ya Yang imigran Nggak boleh diabet Bu Kenapa ya Karena Karena orang sini Banyak sekali Yang kena diabet Pak Mereka kan banyak Yang gede-gede tuh ya Mereka itu Minumnya itu mengerikan Pak Minumnya minum soft drink Gitu kan Nggak biasa minum air putih Kayak kita kan Minum air biasa gitu kan Mereka nggak biasa Maunya minumnya ada rasa Jadi karena mereka Minumnya ada rasa Jadi Jadinya banyak yang kena diabetes Gitu Jadi kalau kena diabetes Karena kan mereka Kalau mereka migran Kan mereka harus Ditanggung pemerintah Pak kesehatan Nanti Iya Bu Di New Zealand itu kan Ada madu Madu apa bu Namanya bu Manuka Manuka Ya Bu Manuka orang New Zealandnya Makan nggak sih bu Makan pak kita Makan Memang bagus sih pak Iya Tapi memang Nggak seperti yang digembor-gemborkan Di iklan Kalau di iklan itu kan Bilangnya Yang plus 5 Yang plus 10 Dia kan Makin tinggi Makin bagus Sebenarnya Kalau kita minumnya itu Setiap hari Rutin Atau seminggu Dua kali Tiga kali Itu yang plus 5 Ya udah cukup pak Jangan yang tinggi-tinggi Karena semakin tinggi kan Dia gulanya semakin Ini semakin manis ya kan Kita kan mau kita set Tapi juga kita Nggak mau gula kita naikkan Gitu Jadi makanya penting rutin Sebenarnya Minumnya penting rutin ya pak Enggak Soalnya saya Kalau beli yang Berapa ya bu Ada 20 ya bu Ya 20-25 ya Makin mahal Itu harganya jutaan kan Oh mahal bu Aduh Saya bilangin sama si mami Belinya yang 5 aja Yang 5 ya Tapi belinya banyak Jadi bisa makan terus Ya kan Tiap hari bu Tiap hari saya Apalagi lagi begini nih bu Lagi live terus Sehari bisa kemarin 8 Hari ini 6 gitu ya Itu Minumnya terus Kalau enggak tenggorokan bu Iya Makan pakai roti juga enak pak Bu Iya Bu Ada satu lagi disana Saya kalau kesana Suka beli Apa namanya Omega Omega Oh iya omega Vitamin pak Vitamin Disini kan murah Iya Iya vitamin Kenapa ya bu Ya di Indonesia Mahal-mahal disana Murah-murah Karena di Indo kan Bayar pajaknya tinggi pak Kalau disini kan enggak Maksudnya mereka kan Kalau buat kesehatan Apa semua murah Enggak Enggak ngerti Enggak ngerti bu Kan kalau di Indo pak Itu kan semua barang-barang import Ya kan Barang-barang import itu Harus bayar pajak Kan tinggi Kalau disini ini kan Kalau untuk kesehatan Mereka disubsidi pemerintah Gitu Jadi kalau kita sakit Kalau kita sakit Obatnya kita itu Satu Satu resep itu Bukan satu resep Satu jenis Misalnya panadol Kita dapat Satu Dapat satu spill Itu cuma boleh bayarnya Paksima 5 dolar 5 dolar berarti 50 ribu Buat 100 spill Kalau kita ada sakit Kita sakit banyak Misalnya ada macam-macam Ada komplikasi Ada jantung Ada gula Kan itu obatnya banyak Dalam satu bulan Ya kan Setelah kita tebus obat 20 kali pak Ya obat yang berbeda Jenisnya dikumpulin gitu Itu gratis Dalam waktu satu tahun Jadi setelah itu Obat berikutnya itu Semua gratis Ditanggung pemerintah Bu Nanti saya japri ya bu ya Saya mau tumbuhkan Saya mau Iya pak Iya pak Nanti saya bikin Bikin show Seperti begini aja Dari Auckland bu Bu Ini kita tinggal Tinggal 10 menit nih bu Ya Aku mau sharing apa Yang mungkin Buat kasih semangat Kita-kita nih Yang masih Gak ketahuan Kapan Kita bisa Kalau ngeliat begini kan New Zealand gitu kan Udah jelas ya Karena Orangnya Taat Disiplin Dan mengerti Kenapa Diharuskan Tinggal di rumah Di kita itu Adalah Mengerti Tinggal di rumah Tapi Pada waktu Lebaran Ya tetap harus Keluar Beli ini Beli itu Beli ini Mendingan Apa Kena virus Katanya Daripada gak lebaran Coba bu Kayak begitu Aduh kan Kalau menurut Milka sih Pak ya Kan Sekarang kan Kalau New Zealand Kota-nya kan Negara-nya kan Kecil Tapi kalau Balik ke Indo Maksudnya Mungkin kita Karena Udah mau gak mau Kan Pak ya Memang Kedanya kan Kayak gitu Jadi kita Self aja Maksudnya Protection Self Jadinya kita Kemana-mana Misalnya Cuci tangan Bawa spray Ya kan Bila anak-anak Jangan pegang apa-apa Gitu kan Dan lagi Kelebihannya Kalau di Indo itu Kita kemana-mana Kita naik mobil Pribadi Pak Jadi lebih gak Lebih gak Gak kontak gitu Sama orang Gitu kan Sama orang lagi Sebenarnya gak terlalu khawatir Cuman Mungkin kalau bisa Ya jangan pergi Keluar Lebanyak lah Gitu kan Masak kan Kita masih bisa Masak di rumah Kalau misalnya Kita Misalnya Take away gitu Masuknya semuanya Ke microwave Pak Mau dia mateng Mau gak Pokoknya 5 menit lah Atau 2 Maksudnya 2 menit Palingnya kan Kita mencegah gitu Semua virus Ada di makanan Maksudnya Kita gak pernah tahu Dia masak Maksudnya ada virus Tapi kan Logikanya Semua yang dimasak Kan mati Kumuannya ya Gitu ya Dia palingnya Masukin ke microwave Gitu kan Atau dipanasin lagi Kayak gitu Ya paling proteksinya Gitu aja sih Pak Kalau Milka Disini kemana-mana Bawa spray kecil Itu isinya itu Itu isinya itu memang Ini apa namanya Hand sanitizer Tapi yang memang Mengandung alkohol Gitu Karena kan banyak jenisnya Jadi pastiin yang kita beli Itu bener gitu Maksudnya memang Buat antibakteri Jadi bukan cuma wangi Doang Karena gak ada gunanya Gitu ya Mana-mana Proteks Kalau Milka Kalau misalnya Mau naik lift Atau apa Jangan pernah pegang Jadi pakai ini Pak Pak pakai elbow Ujung kita Kita pencet aja Kalau mau buka pintu Sengaja ditutupin Terus didorong pintunya Pak pakai Supaya kita gak ada pegang Sebisa mungkin Kita gak pegang Gak apa-apa Begitu masuk rumah Jadi begitu masuk rumah Siapin kita punya ini Pak Kita punya Baju ganti gitu ya Jadi begitu kita masuk rumah Kita langsung buka Semua baju kita Yang dari luar Kita ganti baju Sama baju Yang baju memang Buat di rumah Gitu kan Kemudian cuci tangan Mandi Jadi kita Lebih proteksi Buat diri kita sendiri sih Karena mau gak mau Karena lingkungannya kan Gitu ya Pak Gitu Cuma bisa protek diri sendiri aja Gitu Karena ya Mau siapa lagi ya Yang kalau bukan kita sendiri ya Betul Betul Bu ada Ada rencana Mau mudik Bu Mungkin Pak Mungkin tahun depan Kalau boleh ya Gak tau juga Kangen ya Maindo ya Iya Oke Bu Ntar kalau pulang Kontek-kontek ya Bu Ya siapa tahu Nanti saya Ya kan pasti Kita traktir Makan Itu Bu Siomai di pinggir jalan Ya Bagus Oke Bu Terima kasih ya Pak Terima kasih banyak ya Pak God bless Terima kasih Bu God bless Ya Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak